Kepala Kantor Staff Kepresidenan, KSP, Muldoko bermain film pendek berjudul Air Susu Kau Balas Air Teh yang saat ini telah tayang di media sosial Youtube. Dilansir dari Kompas.com, dalam film yang diproduksi Woko Channel tersebut, Muldoko memerankan sosok petani bernama Kang Mol. Tenaga Ahli Utama Bidang Komunikasi Deputi Empat Kantor Staff Presiden, KSP, Agung Rulianto menjelaskan proses keterlibatan Muldoko dalam film itu, menurutnya, tampilnya Muldoko dalam film ada kaitannya dengan pesan yang akhir-akhir ini ditekankan Presiden Joko Widodo soal ancaman krisis pangan, Rulianto meniturkan. Tim dari KSP yang mengusulkan agar Muldoko menggunakan media film untuk menegaskan komunikasi yang selama ini ditekankan Presiden. Tenaga Ahli Utama Bidang Komunikasi Deputi Empat Kantor Staff Presiden, KSP, Agung Rulianto menjelaskan proses keterlibatan Muldoko dalam film itu, menurutnya, tampilnya Muldoko dalam film ada kaitannya dengan pesan yang akhir-akhir ini ditekankan Presiden Joko Widodo soal ancaman krisis pangan, Rulianto meniturkan. Tim dari KSP yang mengusulkan agar Muldoko menggunakan media film untuk menegaskan komunikasi yang selama ini ditekankan Presiden. Pak Mul itu asli kediri. Lalu, Woko Channel juga dikediri dengan latar belakang petani dan pertanian, aku menghubungi pihak Woko terkait perhatian Presiden pada ancaman krisis pangan, mereka setuju. Lalu, isu itulah yang diangkat Pak Mul sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HTKI, kata Rulianto ketika dikonfirmasi kompas.com, Selasa, 27 September 2022. Tim KSP memberi usulan ke Pak Kastaf, Muldoko, setelah pihak Woko bersedia. Dan beliau setuju, ujarnya melanjutkan, pesan yang diangkat dalam film tersebut adalah mengajak masyarakat memaksimalkan lahan yang ada, masyarakat diajak untuk memanfaatkan halaman dengan menanam cabai atau apa saja. Rulianto menuturkan, proses syuting film pendek itu berlangsung dikediri, tepatnya, di desa tempat Woko Channel biasa mengambil gambar. Namun, Rulianto membantah anggapan bahwa keterlibatan Muldoko dalam film pendek berbahasa Jawa itu bukan terkait pemilu 2024. Ia meregaskan bahwa tugas KSP mengawal komunikasi istana. Dalam film itu, Muldoko berteran sebagai Gangmul, seorang petani di desa yang memiliki rekan sesama petani bernama Lidno. Terima kasih telah menonton!